musik selamat sore selamat berjumpa lagi teman temanku semuanya semoga teman teman selalu ada dalam keadaan sehat tetap stay tune ya teman teman di channel youtube saya Wawa Arpa kali ini saya review kegiatan aktivitas di kaliran sungai tidak jauh dari kampung pengukuman warga atau tepatnya di tepian sebuah kampung ya guys diantara sebagian masyarakat yang hobi menjalaikan biasanya dilakukan di sore hari karena di sore hari ini suasana udaranya sangat sejuk dan adab dan juga saat istirahat setelah seharian bekerja dari kesibukan sehari-hari oke guys beragam jenis keelokan alam Indonesia berbentang dari ujung sabang hingga ujung merauke keindahan-keindahan alam ini ada bermacam-macam ada berupa daratan ada pula yang berupa perairan ya keindahan alam berupa perairan keindahan alam berupa perairan seperti lautan samudera dan juga sungai membentang sangat luas di negeri Indonesia aliran air yang bersumber dari sungai terasa begitu segar guys bukan hanya airnya saja yang menunjukkan badan tapi suasana alam juga di sekitar air ini sangat memanjakan pandangan mata banyak kepohonan yang tumbuh kerindang dan hijau coba mencari lauk nak coba mencari lauk nak waduh 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 mas boy sepertinya berhasil menangkap tangkapan ikannya oh iya guys secara umum ikan yang diperoleh di sungai aliran ini umumnya berukuran kecil ya ya sekitar sekitar 3 jari sampai 4 jari hahaha mas boy bahan 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 Oh Baradak Baradak kita Semayang Masya Allah Oh guys, kemandangan alamnya, kemandangan airnya sangat sempurna sekali Oh iya guys, jika ingin menghilangkan stres akibat rutinitas sehari-hari Tempat ini sangat cocok dijadikan salah satu pilihan Apalagi panorama sunset bisa dinikmati tanpa ada yang menghalangi Bagi yang memiliki hobi selfie pun tidak akan rugi berkunjung ke sungai tempat ini Perindangnya pepohonan tinggi yang berada di kiri kanan sungai ini Juga mampu memberi sensasi tersendiri Dijamin membuat propeller betah berlama-lama di tempat ini Juga mampu memberi sensasi tersendiri Juga mampu memberi sensasi tersendiri Proses pembuatan pemijahan ikan Pemijahan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya telur yang akan dikeluarkan oleh induknya Telur yang menempel pada pemijahan ini dibiarkan menetes menjadi larpa ikan Selanjutnya setelah ikan masuk ke tempat pemijahan ini Aliran air agar segar ditutup untuk penangkapan ikan-ikan yang sedang berkelur Dan ikan-ikan akan berhasil ditangkap Cara yang sangat unik dilakukan oleh warga di sekitar tepian sungai ini Mantap guys Kehidupan bermasyarakat di sebuah desa sangat menenangkan Tentunya desa menjadi pilihan yang tepat karena kualitas alam yang masih terjaga dan kehidupan berjalan damai dan tenang Dengan kesederhanaan apa adanya Berbeda dengan perkotaan yang serba ada dan mendapatkan sesuatu hanya perlu dengan menggunakan ponsel Hidup di desa kita bisa mendapatkan kualitas udara yang lebih sehat dan sejuk Bahkan di pagi hari mbun masih sering kita jumpai Kualitas udara yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kesehatan Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton